Resmi, Liga 1 musim ini akan dihelat tanpa penonton hingga akhir musim. Secara resmi, Liga 1 Indonesia musim ini, dipastikan akan tanpa penonton, hingga akhir musim. Hal itu, disampaikan langsung oleh Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, LIB, Sujarno. Tanpa penonton adalah langkah yang paling logis, mengingat PT LIB mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Akhir-akhirnya, kasus COVID-19 di Indonesia, dinilai cukup menurun, walaupun pemerintah masih menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Dengan penurunan level PPKM, tentunya diharapkan Liga 1, bisa digelar dengan adanya penonton. Meski tidak tahun ini, apakah PT LIB membuka peluang Liga 1 2021 ini bisa digelar dengan menghadirkan penonton di stadion? Berbicara soal peluang menghadirkan penonton di Liga 1 tadi lakukan untuk musim ini. Sujarno mengatakan bahwa, kajian soal Liga 1 dihadiri penonton itu, bukan fokus pada musim ini, tetapi kompetisi musim depan yakni 2022-2023. Untuk kompetisi musim yang sedang berjalan ini, akan menjadi evaluasi untuk ke depannya, ujar Sujarno Senin, tanggal 6 September 2021. Itu juga akan jadi bagian, daripada kita mencoba menilai bahwa, apa pada musim kompetisi berikutnya pada 2022-2023 apakah sudah bisa menghadirkan penonton? Tentu, semua rekomendasi dari pemerintah, dan itu yang sedang kami lakukan saat ini, ujarnya. Sementara, untuk Liga 1 2021 ini, Sujarno menegaskan, kompetisi bakal bergulir tanpa penonton hingga akhir musim. Kalau untuk musim ini, kami masih merekomendasi kompetisi tanpa penonton itu, akan berlangsung hingga akhir musim, kata Sujarno. Hal ini sebenarnya tidak lepas juga, dari penerapan sistem baru Liga 1 2021-2022. Menurutnya, tidak akan mudah apabila menganut 6 seri, dan penonton bisa hadir di stadion. Sebab, hal itu nantinya tidak akan adil bagi klub di luar Pulau Jawa, jika kompetisi bisa dihadiri penonton dengan jumlah terbatas. Seperti diketahui, Liga 1 bakal bergulir dengan 6 seri dan terfokus di Pulau Jawa. Apalagi, untuk penentuan venue juga bakal ditentukan secara dinamis dan fleksibel, pastinya sangat tidak mudah. Ditambah lagi, penentuan venue juga tergantung rekomendasi pemerintah. Kami tidak ada rencana itu. Karena kalau di tengah jalan, ada perubahan-perubahan menghadirkan penonton seperti itu. Jadi, menurut kami akan lebih baik mulus saja dulu tanpa penonton. Nah, sambil berjalannya kompetisi itu kami kaji juga untuk musim kompetisi berikutnya, bukan musim ini. Tetapi, itu semua tetap kembali lagi kepada pemerintah. Kalau pemerintah memberi peluang seperti itu, tentu akan kami lakukan ujarnya.